Femmes, jalan-jalan udah Jelajah lembah juga udah Kulineran, hahaha Gak akan terlewat kalau itu mah Nah, sekarang gilirannya nambah wawasan nih ya Nambah wawasan tentang warisan dan budaya tentunya Itu dia, harus dilestarikan Jangan sampai punah Oke, ini dia Femmes, selain wayang golek yang terbuat dari kayu Awalnya ada wayang kulit yang pastinya terbuat dari kulit sapi, gerbau, atau kambing Setelah melalui berbagai proses, kulit ini dipahat sesuai dengan gambar wayang Nah, baru deh dipentaskan Kesempatan untuk melihat pertunjukan wayang kayak gini Femmes Ini berharga banget loh Soalnya kita bisa mengenal dan mempelajari budaya yang mulai jarang dijumpai nih Salah satu wujud kebanggaan pada budaya leluhur Bisa dengan cara mengoleksi tableware cantik kayak gini Desain mewah dengan kualitas super premium ini bertema wayang beber Yang terinspirasi dari seni-seni wayang tertua di Jawa Timur Pengaplikasian karakter wayang pada tableware ini Juga membantu melestarikan budaya Indonesia, Femmes Bahan baku untuk membuat tableware porcelain ini adalah kaolin Alias tepung tanah liat halus dan dicampur berbagai jenis bahan lainnya Semua bahan digiling selama lebih dari 8 jam Sampai adonannya tercampur dan betul-betul halus-lus-lus Hasilnya langsung terkirim ke mesin bowl mill Dan dicampur dengan air hingga menghasilkan cairan kental Kalau produk sudah terbentuk Harus langsung masuk ke proses pembakaran pada suhu mencapai 60 derajat celcius Selama 1,5 jam Kalau nggak buru-buru Adonannya bisa melunak lagi Ini masih pembakaran tahap awal ya Jadi suhunya nggak terlalu panas Proses pemanasan secara berkala ini Juga membantu menjaga kualitas produk agar tetap solid Lanjut fans Ke proses pewarnaan kermik dengan glazier Sebagai pelapisan warna dasar Untuk menghasilkan permukaan yang halus Untuk menghasilkan efek mengkilap Produk dibakar lagi nih Kali ini suhunya cukup tinggi fans Mencapai 1.300 derajat celcius selama 6 jam Sekarang waktunya mempercantik tampilan tablewarenya nih Hasil desain motif wayang beber yang telah dibuat Dituang pada stiker bertinta khusus Dengan standar food grade Tanpa timbal Dan bebas dari kandungan berbahaya untuk kesehatan Kalau motif udah ditempel Produk porselennya harus dibakar lagi nih fans Dengan dibakar Warna pada stiker lebih keluar Dan bisa menyatu dengan porselen Meski tableware ini kuat untuk jenis makanan dingin maupun panas Cara membersihkannya nggak boleh sembarangan fans Gunakan spons lembut agar tidak merusak motif Setelah dicuci Harus segera dikeringkan Agar tidak ada roda yang muncul dari sisa air yang mengering Meski kuat Tableware mewah ini tidak disarankan untuk digunakan pada microwave Dikawatirkan nih fans Motif yang ada akan rusak jika terkena suhu panas tinggi Nah kalau cuma digunakan untuk dekorasi Cukup bersihkan dengan cara dilap aja Apapun tujuan penggunaannya Mau untuk koleksi Ataupun sebagai alat makan Yang penting Kualitasnya yang baik Dan material serta proses produksinya Juga aman bagi kesehatan T Wadah besonders J dejoksi jika 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 Jika